Bismillahirrahmanirrahim 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 Rabbik Firly Wali-wali daya Warham Huma Kamarob Abayani Dan apabila orang tua kita sudah wafat Peninggal dunia Maka boleh kita bacakan istighfar buat mereka Dengan astagfirullahalazim Atau kita doakan Dengan doa Barang-barang kita baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu magfir lahuma Warham Huma Wa'afihima Wa'afihima Wa'afu'an Huma Wa'afu'an Huma Waj'alil jannata Maswah Huma Birahmatika Ya'arhamarrahim Ya'arhamarrahim Jemaahnya dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kullu Dhunobi Yuakhiru Ila yaubil kiamah Setiap dosa Pembalasannya Pasti diakhirkan Sampai Ila yaubil kiamah Ila Uququl walidain Kecuali Durhaka Kepada orang tua Kalau kita durhaka Kepada orang tua Maka Porskotnya DP-nya Sudah diberikan Di dunia Apatah lagi Besok dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Olehnya itu Kita sebagai anak Jangan sampai Durhaka Kepada orang tua Sesekali Saat ayah tidur Coba pandangi Wajahnya Dahulu Wajahnya yang masih Kencang Sekarang udah keriput Karena terkena Panas matahari Ketika mencari nafkah Coba lihat Kuku-kuku kakinya Kuku-kakinya Tidak mulus Kenapa? Karena berjalan Di antara bebatuan Untuk mencari nafkah Coba pegang tangannya Tangan ayah Tidak lagi halus Karena tangannya Dipakai untuk mencari nafkah Untuk kita semua Bisa belajar Coba pandangi Ibu kita Ibu kita yang dahulu Mungkin kulitnya masih kencang Sudah tidak seperti itu lagi Kenapa? Waktu mereka dihabiskan Untuk memberikan cinta Yang gratis Untuk anak-anaknya Di dalam hadis kutsi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Siapa orang anak Yang ketika bangun Di waktu pagi Mendapatkan ridho Allah Tetapi mendapatkan Murka orang tuanya Maka Allah juga murka Kepada anak tersebut Tetapi siapa orang anak Yang bangun Di waktu pagi Dia mendapatkan Murka Allah Tetapi dia mendapatkan Ridho orang tuanya Maka Allah Ridho kepada anak tersebut Maka kita sebagai anak Tugasnya berbakti Kepada orang tua Cari ridho Karena itu tiket Kita menuju Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih yang sedalam-dalamnya Untuk guru-guru kita yang tercinta Terima kasih Alika Udah datang ke Islam itu indah Masya Allah Terima kasih jamaah yang sudah Menyaksikan Islam itu indah Ya Allah Begitu indah Ajaran Islammu Sampai ketemu lagi besok ya jamaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh